Perkara positif apa saja yang bisa kita tanamkan kepada pasangan kita terkait dengan ego yang masih tinggi. Dalam menghadapi semua permasalahan dunia, suami dan istri. Pertanyaan keduanya adalah, apakah itu dayus Ustadz? Dan bagaimana ciri-cirinya? Barakallah. Suami istri ini, dua-duanya sama. Manusia yang penuh dengan kekurangan. Istrimu bukan bidadari dan engkau bukan malaikat. Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tips untuk menjaga kelangganan rumah tangga. Apa tipsnya? Beliau mengatakan, La yafraq mu'minun mu'minah. In kariha minha khuluqan, radiyah minha akhar. Nggak boleh seorang suami itu benci sama istrinya. Terus gimana? Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Jadi suami istri ini membangun rumah tangga dengan melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Bicara tadi igunya saling tinggi. Ya kita berusaha melihat kepada kelebihan pasangan kita, bukan melihat kepada kekurangannya. Ya teman-teman yang sekarang bekerja nih, apakah ditanya kekurangannya atau kelebihan? Yang ditanya itu pasti kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Bukan ditanya kamu nggak bisa apa. Karena kita peduli dengan kemampuan dia, itu yang kita akan hargain. Perkara dia nggak bisa sesuatu, nanti kita ajarin. Maka sang suami, hendaklah melihat dirinya sebagai pemimpin, dia tahu istrinya itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau istrinya, ya sensitif ini itu wajar dia perempuan, bagaimana dia menjaga rumah tangganya. Sang istri pun melihat suaminya ini, bukan malaikat. Ya dia punya kesalahan, tapi dia punya kelebihan. Jangan sampai menjadi istri yang masuk neraka, gara-gara nggak bersyukur sama suami. Karena ada perempuan-perempuan yang nggak pandai bersyukur. Ada sebuah kejadiannya. Ada seorang laki-laki, lihat lewat depan rumahnya orang, lihat wanita cantik sekali. Di sampingnya itu, suaminya jelek. Tanya orang ini, kok mau sama dia? Kata dia. Sama laki-laki kayak gini. Kata perempuan ini, ya aku berharap bersama dia masuk surga. Kok bisa? Kata dia. Iya. Aku bersabar menghadapi dia, dan aku berharap dia bersyukur mendapat istri seperti aku. Dan orang yang sabar dan bersyukur sama-sama masuk surga. Maka bagaimana sekarang membangun yang seperti dalam rumah tangga? Melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Kemudian memperbaiki. memperbaiki dan saling melengkapi ini, menjadi lem perkat rumah tangga itu. Sekali lagi gak ada yang sempurna. Tapi lihatlah kepada kelebihan, perbaiki yang salah, lengkapi yang kurang. Ahib batifillah, ada satu perkara, yang kadang-kadang kita lupa. Yaitu bahwa pasangan hidup kita adalah pakaian buat kita. Hunna liba surillah kumu antum liba surillahun. Mereka pakaian buat kalian, dan kalian pakaian buat mereka. Prinsip ini akan menyebabkan rumah tangga ini terjaga. Gak gampang pisah. Karena dia merasa anak butuh sama pasangan hidup anak. Istri merasa butuh, suami merasa butuh. Kemudian tatkala salah satu marah, Abu Dardar, r.a. sahabat nabi, memberikan tips kepada kita. Dia mengatakan kepada istrinya, Wahai istriku, kalau aku lagi marah, tolong engkau adem-ademni aku. Sejukkan aku. Jangan marah juga. Mungkin yang salah suaminya, tapi tolong bikin suaminya ini dingin. Dan kalau engkau marah, aku akan berusaha meninginkan engkau. Kalau tidak dengan cara seperti ini, gak lama rumah tangga ini. Jadi kalau semua sedang mempertahankan egonya, maka istri harus tahu, kalau suaminya lagi marah, dia tahan diri. Kemudian sang suami, kalau melihat istrinya lagi marah, lagi emosi, sang suami, bagaimana meninginkan dia. Jangan dia mengatakan, aku nih pemimpin dalam rumah tangga. Betul engkau pemimpin. Maka sebagai pemimpin, ya engkau harus tahu diri, jangan egois. Seperti itu kiranya zaman. Kemudian berkaitan dengan masalah the youth. Siapa ada orang-orang yang Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Ngelihat aja enggak. Allah tidak akan bicara sama dia. Allah tidak akan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Artinya dia akan diadab sama Allah. Salah satunya, the youth. Siapa the youth? Adalah, melihat putrinya berbuat maksiat. Melihat dalam rumah tangga ada kemaksiatan, dibiarkan. Istrinya keluar sama laki-laki lain. Dibonceng laki-laki lain. Sama sekali. Atau istrinya enggak sholat, enggak apa. Dibiarin sama dia. Maka ini termasuk the youth. Jadi seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi di istrinya, di keluarganya. enggak ada rasa cemburu sama sekali. Itu the youth. Yang seharusnya, engkau itu kau laki, laki itu cemburu lah. Walaupun enggak faham agama, punya rasa cemburu. Ketika istrinya berduaan sama laki-laki, dia seharusnya cemburu. Tapi ada yang enggak. Udah matilah rasa cemburu. Atau mungkin dia juga melakukan dosa seperti itu pula. Itu yang disebut dengan the youth. Wallahu alam iso'ab.